Resiko-resiko atau ada hal-hal yang sebetulnya dikhawatirkan juga oleh dunia terkait dengan misalnya harga minyak yang kemungkinan naik lalu juga inflasi yang kemungkinan nanti akan naik lagi mungkin khususnya mungkin di Amerika ya Amerika juga mengkhawatirkan dong kalau ternyata nanti harga emasnya maaf maksud kami harga minyak naik bahkan harga emas juga sekarang juga naik juga semua serba naik sih sebetulnya nah tapi tanggapan dari redaksi sendiri hal-hal apa sebetulnya yang perlu dikhawatirkan untuk saat ini artinya di tengah konflik yang terjadi konflik Rusia-Ukraina, konflik Israel dengan Pasirina bahkan konflik Israel dengan Lebanon apa sih sebetulnya yang perlu dikhawatirkan oleh warga dunia saat ini? sebenarnya kalau kita bisa tarik garis selain warga dunia mungkin ke Indonesia kali ya bagaimana itu bisa mempengaruhi Indonesia baik pertama soal minyak karena kita kan juga negara pengimpor minyak terus kedua itu pasti akan mempengaruhi inflasi kita lalu selain itu ketika dunia itu tidak bisa diprediksi itu kan bagaimana kepanikan pasar kan juga bisa terjadi akhirnya ini akan mempengaruhi investor untuk memilih safe heaven which is itu seperti greenback dollar atau misalnya dia pilihnya obligasi US dan itu juga akhirnya akan mengganggu rupiah kan ya sedangkan devisa kita juga bisa tergerus karena kan BI harus melakukan intervensi terus terhadap penurunan nilai tukar rupiah kita menguruhkan kebijakan-kebijakan ya dan satu lagi jangan lupa global supply chain juga bisa terganggu untuk Indonesia misalnya kita impor minyak banyak dari Arab itu kan ketika Arab terganggu misalnya sulat hormus kita harga minyak disini otomatis akan naik gas juga begitu karena kan LNG kan kita juga ambil dari Qatar gitu kan ya belum lagi bahan spesifik untuk urgent untuk baja seingat saya itu juga sama berasal melalui melintasi daerah sana walaupun sebenarnya dari Brazil ya kalau nggak salah nah itu juga bisa mempengaruhi ekonomi kita sih nanti ke depannya sih oke baik Mbak Sethi kalau kita lihat kan Israel ini mau invasi darat ke Libanon ini sebenarnya ada langkah yang memang diharapkan oleh negara-negara lain untuk memang dilakukan oleh pemerintah saat ini itu seperti apa apa redaksi melihatnya saat ini seperti apa jalan tengahnya untuk baik untuk semua pihak sebenarnya kalau saya sih mengharapkan ada dua negara sih yang mengambil peran penting disini pertama US bagaimana dia menekan Israel untuk menghentikan langkah-langkah apa namanya langkah-langkah reaktifnya yang kedua adalah bagaimana Iran untuk menekan Hezbollah karena dia kan proksi itu kan tunduk terhadap bukan tunduk ya maksudnya sekutu besarnya Iran dan disuplai senjatanya oleh Iran jadi bagaimana kedua negara ini mengambil proporsi besar untuk menentramkan kawasan tapi Indonesia juga bisa punya posisi melalui Oki karena kan negara Islam, organisasi negara Islam itu kan cukup kuat ya di Timur Tengah terus juga Israel kan sekarang itu kan sedang berkampanye bagaimana dia diterima oleh negara-negara Muslim gitu kan salah satunya dengan membuka normalisasi dengan Arab Saudi bahkan juga ada isu dia membuka normalisasi hubungan dengan Indonesia jadi menurut saya ya tiga itu sih yang menjadi pion utama bagaimana AS menekan Israel, bagaimana Iran menekan Hezbollah dan bagaimana organisasi Islam berperan termasuk Indonesia di dalamnya baik, melihat Hezbollah yang berada di Lebanon kita juga membaca berbagai artikel yang membahas mengenai bagaimana peran dari pemerintahan Lebanon ini untuk bisa melindungi warganya tapi kalau kita lihat, boleh dibilang pemerintahan Lebanon ini nampaknya belum mengambil sikap yang cukup tegas terkait dengan serangan yang terjadi begitu ya dari Israel ke Lebanon Selatan atau juga ke lokasi-lokasi yang disinyalir ada Hezbollah di sana tanggapan Anda terkait dengan respon dari pemerintahan Hezbollah sejauh ini pemerintahan Lebanon langsung ya Lebanon itu negara yang pemerintahannya agak tidak stabil bahkan walaupun mereka membagi jadi dia itu ada proporsi untuk komunitas muslimnya ada proporsi untuk komunitas muslimnya tapi sampai sekarang tidak stabil bahkan nilai ekonominya juga minus kontraksi nah yang jadi pemasalahan juga army disini, tentaranya disitu mereka tuh memang mundur kena, maju kena juga jadi tidak punya kekuatan dan serba salah dalam perang ini karena kenapa di Lebanon Selatan itu sebenarnya itu memang bukan wilayah Hezbollah itu wilayah yang di bawah resolusi PBB tahun resolusi PBB 1704 kalau tidak salah dimana wilayah itu dikontrol oleh Unifil namanya nah jadi ketika army tentara Lebanon digerakkan Lebanon takut Israel akan benar-benar melakukan serangan darat tapi ketika Lebanon digerakkan juga itu berarti perang saudara dengan Hezbollah kenapa? karena secara aturan resolusi PBB Hezbollah tidak boleh ada disitu Hezbollah itu seharusnya harus keluar dari wilayah itu karena itu wilayah Unifil, wilayah dari PBB which is ketika army tentara Lebanon ikut campur di dalamnya Hezbollah harus tunduk senjata, harus keluar dari sana jadi serba salah sih posisi tentara Lebanon dan belajar di positif Sub indo by broth3rmax